Selamat siang. Baru berapa orang nih? 18 orang. Oke, sambil nunggu temannya. Silahkan dipersiapkan tugas yang telah Pak berikan 2 minggu lalu ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dan kita akan lanjutkan ke pengisian permulir yang lebih lanjut lagi. Terima kasih. 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 Maksud Pak, biar semuanya kelihatan, Pak ganti dengan perbesar dulu ya. Ya, perbesar dah Pak. Segitu bisa? Bisa? Apa kurang besar lagi? Ariang Reni bisa dilihat? Bisa Pak. Berapa orang sudah? 44. Oke, biar tidak terlalu lama, kita akan mulai saja karena ini cukup memakan waktu. Dari kata yang pertama ataupun di requisition form. Kita akan mulai dari requisition form. Kenapa Pak senantiasa ataupun nanti pengulangan terhadap formulir ini? Karena nanti kalian penting menguasai pengisian formulir. Hal ini perlu kalian pahami terlebih dahulu. Nanti pada saat kegiatan peratikum, kalian akan lebih mudah dalam melakukan kegiatan selanjutnya. Karena dari proses perencanaan yang terlebih dahulu kita selesaikan, atau yang pertama diselesaikan, setelah itu kegiatan proses ataupun pelaksanaan peratikum. Peratikumnya itu gampang nanti. Karena apa? Karena kata-kata itu sudah dapatkan dari kelas 10. Karena ini pengisian formulir ini penting bagi kalian untuk check up data yang kalian isi. Kita lihat soal dulu. Soalnya, Pak Rano adalah seorang PA supervisor. Memberikan tugas kepada Anda sebagai seorang PA atendan untuk membersihkan koridor lantai 3 karena kotor terkena tumpahan minyak. Buatlah pengajuan alat dan bahan yang harus digunakan ditujukan kepada Pak Henry selaku order taker. Input keseluruhannya pada formulir kerja. Oke, disini yang dimaksudkan, yang pertama itu adalah Pak Rano selaku PA supervisor. Diingat, atasan kalian itu adalah Pak Rano. Kemudian tujuannya dulu, tujuan pengajuan kepada Pak Henry. Ada ya Pak Henry. Oke, kita mulai. Siapa yang bisa disini? Oke, Bela. 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 Oke, Bela. Apa yang disini? Itu order takernya. Orang yang akan kita tunjukkan untuk meminta alat yang kita perlukan. Order taker. Kenapa order taker? Karena kita minta alatnya kan ke order taker. Karena? Kita minta alat dan bahannya ke order taker. Iya, minta alat. Kenapa ditujukan ke order taker? Kenapa tidak ke processing? Ataupun ke engineering? Karena kita kan mau clean. Untuk meminta alat dan bahan itu tersedia di order taker. Di pendri. Iya, yang masih lama. Iya, di pendri ya. Oke, lanjut. Arti ini? Udah, Pak. Iya, from-nya dari mana nih? Dari housekeeping department strip PA attendant. Kenapa housekeeping department ataupun PA attendant? Karena kita ada seksion di housekeeping. Dan soalnya itu kan gak PA attendant. Karena. Kenapa skipping department garis miring PA attendant? Iya. Karena? Karena? Kenapa ya? Kenapa ya? Ada yang bisa memandu? Ayo, Trisna. Itu dari HKO Skipping Department Department atau public area atau PA attendant. Karena di sana kita yang akan membersihkan, membersihkan area tersebut. Dan kita yang akan melakukan order kepada di pendri. Dan kita akan melaksanakan tugas tersebut. Oke. Karena jabatan yang kita ampuh merupakan public area attendant yang bernahung di bawah housekeeping department. Oke, date-nya gak usah. Kita pakai tanggal sekarang aja. Itu tanggal 26 ya. Kalau kalian itu memakai yang minggu lalu atau dua minggu lalu, gak apa-apa. 26. Nah, should be repaired atau be cleaned. Apa yang akan dibersihkan pada saat kalian meminta alat dan bahan? In English ya. Ingat menggunakan bahasa Inggris ini. Oke. Oke. Oke, Yulia Studi. Apa yang akan dibersihkan? Karena apa? I would like to clean corridor because that's filled by oil. Yang lain bisa dengar? Coba dikeraskan. I would like to clean corridor because that's filled by oil. I would like to clean the corridor because that's filled by oil. Ya, that's filled by oil. Ada yang membuat yang lain? Bella, apa yang kamu buat? Apa yang kamu buat? Sama, Pak. Sama? Berarti kamu kerja sama ya? Yang tadi lupa nurunin tangan. Yang? Yang tadi lupa nurunin tangan, gak angkat tangan. Oh, oke. I would like to clean the corridor because it's dirty, spilled with oil. Jadi, nanti ada dumpahan minyak. Sudah yang salah, tolong diperbaiki. Nah, sekarang. Apa yang kamu request? Disini request. Apa yang kamu minta? Apa saja? Ingat, nanti dicocokkan dengan PA checklist. Apa yang kamu minta, itu akan masuk ke PA checklist. Apa yang kamu minta, itu yang dimasukkan ke dalam PA checklist. Jadi, di request isan POM itu tertera daftar alat dan bahan yang kamu minta. Kemudian, nanti disini sama. Berarti ada alat dan bahan yang akan digunakan. Sudah disesuaikan? Sudah? Oke. Siapa yang bisa? Di cleaning equipment. Di cleaning equipment. Serta jumlahnya. Ingat ada quantity. Jumlah. Kalau pakai alat, misalkan kamu sebutkan disini, cotton cloud. Berapa jumlahnya? Itu harus kamu terakan disini. Misalkan kamu buat dua. Ya, seumpama ini. Cotton cloud. Kamu buat dua. Berarti nanti pada saat di PA checklist, kamu menggunakan dua cotton cloud. Disini ada kata cotton cloud. Itu seumpama. Digunakan seperti lanjut. Kemudian disini ada kata cotton cloud. Dalam artian, cotton cloud keduanya ini adalah jumlahnya dua. Jadi tidak satu current cloud digunakan secara berulang-ulang. Sudah? Bisa kan? Oke, di requisition form. Kalau enggak ada yang ke tangan berarti patuju. Oke, iPhone. Siapa ini? iPhone. iPhone. Siapa ini? Kelihatan jidat aja. iPhone. iPhone. Nama dan kelas? Nama saya Putu Adi Pratama, kelas 12-4. Oh, Adi Pratama 12-4. Lain kali besok username-nya diganti ya, nama asli. Iya, iya. Lupa, Pak. Kita kira nama kamu iPhone? Enggak. Nama handphone, Pak. Oh, iya. Merah, iya. Iya, merah. Kemudian apa? Cleaning equipment yang kamu minta? Soft cloud mungkin, Pak. Ya kok mungkin? Kamu enggak buat. Ya, soft cloud, Pak. Benar, soft cloud? Iya. Oke, Pak Tulis ini ya. Kalau salah nanti kamu yang tanggung. Berani berbuat, berani menanggung, Pak. Hah? Berani berbuat, berani menanggung, Pak. Oh, berani berbuat, berani menanggung. Oke. Pak sudah punya daftar penelayanan di sini? Iya. Oke. Berapa jumlah subload-nya? Dua. Benar, dua? Bukan enam? Bukan enam? Bukan. Oke, dua. Apa lagi? Ingat nih, yang akan dibersihkan. Ya. Menggunakan soft cloud. Oke. Bisa enggak? Kamu membersihkan lantai koridor yang tertumpah minyak hanya dengan menggunakan dua soft cloud. Bisa apa tidak? iPhone? Hai. Food land. Tadi, yang terbuka saya, Mas. Oh. Oh, dia. Ada sepong. Mana pun, Indonesia. Tadi, nanti. Aku nanti. Aku nanti. Oh. Aku nanti. 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 bau ganti SMK SMK rubut kira-kira kosong patuhnya ijin 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 Sintia Yuni, silahkan. Selamat pagi, Pak. Ya, pagi. Ayo, apa alat yang kamu pesan ataupun yang kamu minta? Di cleaning equipment-nya itu saya minta selling broom. Apa? Selling broom. Selling broom? Berapa? Satu. Selling broom satu. Oke, apa lagi? Duster Friday. Duster feeder satu. Duster feeder satu. Satu. Oke. Apa lagi? Spawn. Berapa? Dua. Dua, sepuluhnya. Oke. Apa lagi? Glass weaver. Hah? Glass squeezer. Glass squeezer. Benar glass? Benar glass squeezer? Eh, salah-salah, Pak. Floor squeezer. Floor squeezer. Floor squeezer. Berapa? Satu. Satu. Ada lagi? Sama mobset. Mobset. Oke, kalau mobset berarti nanti gak usah dijelaskan lagi gitu ya. Kalau mobset satu. Ada lagi? Wait for time. Oke, Daniel notice pakai ya. Iya. Satu. Cukup? Ada lagi? Oke. Oke. Oke, cukup. Nanti baru menjawabkan ya. Iya. Iya. Oke, untuk cleaning supplies. Apa yang digunakan? Julian Dini. Oke. Ayo Julian Dini, apa yang digunakan? Untuk cleaning supplies. Pagi, Pak. Iya, pagi. Apa cleaning supplies-nya? Untuk yang pertama, MPC. MPC? Yes. Piro? Sigi. Sigi. Iya. Ada lagi? Iya. Tidak, Pak. Oh, istilahnya. Iya. Yang lain ada mempunyai pandangan berbeda selain MPC, ataupun lain dari MPC. Oke. Iya, Bella. Apa yang kamu gunakan? Carpet cleaner. Carpet cleaner? Berupa digreaser. Hah? Berupa digreaser, Pak. Digreaser? Iya, kan untuk lemak. Itu kan oil. Oke. Ini nomor... Selain MPC? Iya. Kamu pakai MPC juga? Ah, enggak, Pak. Satu aja. Kamu pakai apa? Digreaser. Digreaser. Berapa? Satu. Satu. Oke. Nanti Pak akan rangkum sini siapa yang menjawab apa. Kemudian Ari Susanti. Apa yang kamu gunakan? Untuk apanya, Pak? Iya, cleaning supplies-nya. Oh, digreaser. Digreaser, sama. Oke. Sukma Dewi. Sukma Dewi. Apa yang kamu gunakan? Digreaser. Sama aja. Ingat nanti kalau yang nyaut digreaser ataupun yang lain, nanti tanggung jawab ya. Iya. 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 Amelia. Apa yang kamu gunakan? Floor cleaner. Oke, floor cleaner. Ini yang lain. Lanjut. Sip, GRX. Siapa nih? Apa yang kamu gunakan? Krishna. Siapa? Apa yang digunakan? Untuk cleaning supplies-nya, Pak? Hah? Untuk cleaning supplies-nya. Iya, cleaning supplies-nya. Kalau saya pakai digreaser, Pak. Pakai digreaser? Iya. Oke. Oke, kita bandingkan dulu. MPC itu adalah multi-purpose cleaner. Ya, multi-purpose cleaner. Jadi, dia itu bahan pembersih yang mempunyai fungsi ganda. Dalam artian, jika tidak ada bahan pembersih utama, baru MPC nanti maju. Bukan berarti nanti MPC dapat digunakan di semua media. Tidak. Kalau seperti itu kenyataannya, berarti hotel cukup membeli MPC saja. Karena dapat digunakan di seluruh media. Sedangkan yang lain, floor cleaner ataupun glass cleaner itu tidak ada fungsinya. Kalau ada MPC. Itu pengertian yang salah. MPC itu adalah bahan pembersih serba guna yang hanya dapat digunakan di dinding-dinding toilet. Kemudian di media teras lantai ataupun di pinggir-pinggir lantai. Di media porcelain. Kemudian media-media lain yang memang tidak ada bahan pembersih dasar. Itu MPC. Jangan semuanya digunakan menggunakan MPC. Mani kacau susut di MPC, buram kacau. Oke, kita MPC, kita cut. Digreaser. Yang jawab digreaser tadi. Digreaser ini adalah bahan pembersih yang berfungsi untuk menghilangkan minyak. Ataupun nanti kandungan minyak. Namun, tidak ada yang mengkhusus digreaser ini. Digreaser ini adalah campuran. Jadi, dia itu akan dimasukkan ke dalam beberapa bahan pembersih yang kiranya untuk menghilangkan minyak. Jadi, tidak ada bahan pembersih khusus berupa digreaser. Karena ini adalah kandungan. Jadi, yang benar adalah floor cleaner. Karena apa? Karena lantai yang ditujukan itu berlantai keramik. Maka yang digunakan adalah floor cleaner. Seandainya koridor ini berlantai karpet, maka berubah menjadi karpet cleaner. Metodonya pun nanti beda. Oke, untuk sementara, untuk di cleaning equipment, kita fixkan dulu sini. Kita akan membuktikan di PA checklist. Kita akan langsung ke media pembersihan di PA checklist. Satu, siapa yang bisa mengisi media pembersihan dan jenis area? Oke, Juwita. Apa medianya, Juwita? Tidak masuk suaranya. Medianya? Medianya lantai. Jenis area-nya koridor. Yang lain dengar? Medianya apa, Juwita? Coba lebih keras, lebih dekat lagi. Medianya lantai. Jenis area-nya koridor. Medianya lantai? Iya. Iya, oke. Medianya lantai. Jenis area-nya? Koridor. Koridor. Ada yang lain? Ada yang lain? Oke. Pada medianya itu keramik, Pak. Medianya? Keramik. Jenis area-nya? Jenis area-nya koridor pada lantai. Koridor? Lantai. Koridor lantai. Oke, ada lagi yang lain? Ada lagi yang lain? Yuda Andara. Yuda Andara. Medianya keramik, Pak. Jenis area-nya koridor. Koridor. Medianya keramik, jenis area-nya koridor. Gak masuk suaranya. Medianya keramik, jenis area-nya koridor. Lalu, gak ada yang menyendiri. Lalu, saya sehatur. Apa, Yuda? Medianya keramik, jenis area-nya koridor. Medianya keramik, jenis area-nya koridor. Oke, sama. Tiani. Iya, Tiani. Iya, Pak. Iya, Pak. Apa media-nya? Lantai. Jenis area-nya koridor. Medianya? Lantai. Lantai. Jenis area-nya? Koridor. Koridor. Koridor, oke, sama. Iya. Iya. Oke, kita bahas, biar gak terlalu lama. Yang disebut dengan media, gitu ya. Media itu merupakan jenis, gitu ya. Jenis satuan yang sesuai dengan cemikel. Ada gak yang menyebutkan medianya lantai? Pembersihan di sini, kaca, karpet, kayu, keramik, porselin, batu, plastik, dan lain-lain. Sedangkan lantai, lantai itu adalah dasar dari bangunan. Itu lantai. Lantai bisa dibuat dari keramik. Lantai bisa dibuat dari batu. Lantai bisa dibuat dari karpet. Jadi yang disebut dengan media, itu bukan berupa lantai. Melainkan keramik, itu media. Kemudian jenis areanya adalah koridor. Atau lantai, kalau koridor lantai kebalik. Lantai, koridor. Medianya keramik. Kemudian jenis areanya koridor. Teknik metode SOP. Apa yang dilakukan untuk membersihkan minyak yang terdumpah pada lantai koridor? Tekniknya adalah menggunakan... Apain? Diapakan kotorannya itu, biar bersih. Ayo, angkarangan. Diapakan? Diapakan? Sri Jayandi. Siapakan? Kudiang Simalu. Dimop. Dimop. Pertama dimop. Bisa juga di-squeeze, Pak. Yang kamu buat apa? Pertama di-squeeze dulu kalau banyak mengandung minyak. Terus? Kemudian dituang chemical-nya, terus di-mop. Tuang chemical-nya, langsung di-mop. Ya, dituang di air. Ada yang lain? Ada yang lain? Ada yang lain? Siapa angkat-angan ini? Iphone terus angkat-angan siapa? Iphone. Oke, Lisa. Selamat pagi, Pak. Pertama, caranya itu dipasang dulu wet floor sign-nya. Oke. Habis itu, kalau minyaknya banyak kan di-squeeze. Habis itu baru di-mop. Habis itu di-mop. Di-mop. Selling brumian untuk apa? Mohon, Pak. Tadi, waktu Cynthia jawab itu, maksudnya, dia kira itu dari atas ke bawah pembersihannya. Maksudnya, tadi dari langit-langit, korridor-nya. Habis itu, di daftar-kridor itu misalnya ada furniture di koridor. Itu misalnya ada lepisan, gitu. Kita lakukan pembersihan di titik kotor, gitu ya. Apa yang menjadi tujuan pembersihan, kita lakukan. Kalau nanti general cleaning, baru dari atas ke bawah. Ya, berarti nanti dua ini sudah kamu curi barangnya. Ya. Iya, Pak. Jadi, berikan aja. Ya. Terus, phone-nya untuk apa? Tadi dia salah sebut, Pak. Oh, salah sebut lagi? Wih. Enggak. Maaf, Pak. Berarti ini aja. Apa-apa. Iya. Maksudnya yang dari nomor 4 sampai 6 aja. 4 sampai 6 aja. Benar? Iya. Iya. Jumlahnya? Jumlahnya satu-satu semua. Satu-satu semua. Oke, lanjut. Yang pertama, pasang. Yang pertama itu pasang wet floor sign. Terus. Habis itu di squeeze. Habis itu di mop. Terus. Sekitu aja. Sekitu aja. Sudah selesai. Ada yang lain? Ada yang lain? Gak usah diisi ini. Diisi storing gak usah di PA checklist ya. Karena nanti storing itu setelah final checking. Sudah, Pak. Habis itu sudah selesai. Oke, kita lanjut aja. Yang pertama itu adalah pasang wet floor sign. Yang kedua. Apain? Tarik cairan. Menggunakan floor squeezer. Lanjut. Tarik cairannya menggunakan floor squeezer. Kemudian usap bekas minyak. Menggunakan cotton glue. Ingat pakai cotton glue ya. Kemudian baru lakukan kegiatan mopping. Itu ya. Bisa? Berarti alat yang digunakan. Apa saja alatnya di sini? Yang pertama ada? Danyer. Notice. Setelah denyer notice. Untuk melakukan penarikan cairan. Ada floor squeezer. Squeezer. Kemudian usap bekas minyak menggunakan cotton glue. Sudah tentu. Cotton glue. Kemudian mopping. Yaitu mop set. Bahannya adalah floor cleaner. Kemudian report. Sudah bersih apa belum? Sudah. Diisi kata. Done. Remax. Ada kendala. Ada pasiritas rusak pada saat lakukan pembersihan. Tidak. Oke. Cukup diisi tanda tangan saja ya. Berarti nanti yang tadi di sini kembali lagi di follow it by. Siapa yang menerima permintaan? Itu adalah Sopo. Sukmadewi. Siapa yang menerima permintaan kamu, Sukmadewi? Pak Hendri. Selaku apa dia? Selaku supervisor. P.A. Tenen. Eh. Jawaban kamu apa? Selaku. Order taker. Iya. Order taker. A. Tenen. Tenen. Ingat. Diisi jabatannya itu adalah atenden. Petugasnya itu atenden. Siapa yang melakukan pemesanan? Dharma karya. Ya. Dharma karya. Siapa yang melakukan pemesanan? Dharma karya. Dharma karya. Siapa yang melakukan pemesanan? Pemesanan. Ya. Ilang ya. Oke, Sri Trisna Ye Yuni Siapa yang melakukan pemesanan? Pak Reno Paknya Paknya Siapa yang melakukan pemesanan? P.A. Atenan Siapa itu P.A. Atenan? Pak Reno Pak Reno Oh, saya Sri 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 Trisna Selaku apa kamu? P.A. Atenan Iya, P.A. Atenan Pasti Pak Iya Siapa yang melakukan pemeriksaan? Ilya Studi Pak Reno Selaku Public Area Supervisor Iya, P.A. Supervisor Ingat ini semuanya di tanah tangan Harus ada tanah tangannya Kalau tidak berarti Pengajuannya itu tidak Sah Artinya tidak bisa diperanggung jawabkan Kemudian P.A. Checklist Di sini ada kata check by Siapa yang melakukan pengecekan di sini? Bang Ayu Siapa yang melakukan pengecekan? Yang melakukan pengecekan Hostman atau P.A. Atenan Saya sendiri Iya Ayu Selaku Host Hostman atau Public Area Atenan Host Mid Yang melakukan Persetujuan Approved by Pak Reno Iya, Pak Reno Apa jabatannya? P.A. Supervisor P.A. Supervisor Oke, yang lain bisa mengisi seperti ini? Bisa dipahami dulu? Kategorikan nanti permasalahannya Nanti baru masukkan ke dalam formulir Yang harus kamu Minta Bisa kan? Oke, untuk hari ini Tidak ada tugas untuk kalian Jadi minggu depan Kita akan lanjutkan materi Kita akhiri dulu sampai di sini Karena tadi tidak ada panganjali Berarti sekarang tidak ada pramu santri Oke, 63 orang Oke, selamat siang Dan terima kasih Sampai jumpa di sana salju Terima kasih